Suratul Fatiha, Surah Al-Fatiha, sungguh indah tujuh ayat yang senang biasa kita baca. Alangkah indahnya jika kita bisa membacanya dengan baik dan benar, tentu sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha. Iyaka Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha. Terlebih jika kita memahami akan makna yang terkandung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillah, Rabbil Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha. Rabbil Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha, Surah Al-Fatiha. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawuddin. Allah, Raja, puasa di hari pembalasan. Betapa indah kalau kita mampu menghayati ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan dengan nama Allah atas namamu ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang telah memberikan rahmanirrahim. Yang telah memberikan kehidupan. Yang telah memberikan anukariki. Yang telah memberikan mata masih melihat, lingat mendengar. Tangan bergerak, kaki melangkah. Banyak ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tiada bertepi wa inta'udhu. Ni'mat Allah ila kum suha. Jika kau hitung ni'mat-ni'mat Allah, tak akan mampu kau menghitungnya. Betapa ar-Rahman Allah, belum lagi ar-Rahimnya. Ni'mat hidayah. Sehingga kita mengimani Allah dan Rasulnya. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Kepada Rasul-Rasulnya. Iman kita kepada hari akhirat. Dan juga kepada kodak dan kodar Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luas makna hakikat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jika menghujang makna ar-Rahmanirrahim. Ketika kita memujinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasih sayangnya yang tak terhingga dan tak bertepi ini. Maka, jika kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul-betul kita hayati. Bahwa segala puji bagi Allah. Tuhan selalu sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim. Memang Allah dialah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Ketika ayat kita baca. Maliki yaumiddin. Raja. Penguasa Allah di hari pembalasan. Seolah. Rahmanirrahimnya yang Allah berikan. Kita sudah memujinya. Memang Allah ar-Rahmanirrahim yang pengasih dan maha penyayang. Maka ingat Maliki yaumiddin. Allah Raja. Penguasa di hari pembalasan. Artinya, Gunakan potensi karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmanirrahimnya. Ingat nanti ada pertanggung jawabannya. Ingat nanti di hari pembalasan. Allah Raja Penguasa di hari pembalasan. Karenanya. Hanya kepadamu ya Allah. Kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami mohon. Pertolongan. Yang kasih sayang Allah. Yang kita puji Allah. Ar-Rahmanirrahim. Memang Allah sudah berikan pada kita. Kita ingat nanti adaan pembalasan. Komitmen kita. Iyakana abudu wa iyakana sta'id. Hanya kepadamu ya Allah. Menyembah dan hanya kepadamu kami mohon. Pertolongan. Penting dalam hidup ini. Agar senantiasa berada dalam jalan lurus yang Allah ridhoi. Itulah kita memohon. Iyakana abudu wa iyakana sta'id. Tunjukilah. Kami senantiasa. Pada jalanmu yang lurus. Karena boleh jadi malam beriman. Besok sudah ingkar. Pagi siang masih iman. Namun malam. Kadang kita sudah berpaling jauh dari Allah. Kita mohon. Dinah siratul mislekim. Tunjukilah kami senantiasa. Berada pada jalanmu yang lurus. Siratul ladhina an'amta alaihim. Apa itu jalan yang lurus? Siratul ladhina an'amta alaihim. Jalan. Bagi mereka yang pernah kau beri ni'mat kepada mereka terdahulu. Jalan para nabi. Siddiqin. Para syuhada. Salihin. Jalannya para nabi dan rasul. Jalannya para siddiqin. Orang-orang yang benar keimanannya. Benar kemantapannya kepada Allah. Syuhada. Salihin. Orang-orang yang soleh. Zairul mahtubi alaihim. Waladda adlin. Bukan jalan orang-orang yang dimurka oleh Allah. Dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Sungguh indah. Jika maknanya kita ketahui. Terlebih. Setelah kita ketahui. Kita bisa hayati. Kita bawa masukkan ke dalam benak kolbu kita dalam sholat kita. Maka. Sungguh indah. Ketika sholat. Ketikalah kita menjadi makmun. Atau salam sholat berjamaah. Ataupun sendiri. Ketika kita sholat menjadi makmun. Walau sholatnya dizaharkan. Sholat maghrib. Isya. Subuh. Atau jumatan. Ketika. Kita mengetahui hakikat makna surah al-fatihah tadi. Maka. Ketika amin. Mantap amin kita. Siratul lazina an'amta alayhim. Wairil mawbubi alayhim. Wa labbunni. Amin. Kabulkan. Perkenankan. Semogalah. Surat al-fatihah. Yang sama sudah kita hafal. Kita kembangkan lagi. Kita berdalam lagi. Kita upayakan paham akan maknanya. Hayati. Amakan. Bawa dalam sholat kita. Sehingga. Akan menjadikan kehusuan sholat kita. Kita peroleh. Rahmat berkah ridhanya. Insyaallah. Akan kita gapai. Dan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di ada hari. Tanpa pencerahan hati. Cerahkan hati kita. Dengan senang biasa membaca surat al-fatihah. Umul Quran. Umul kitab. Insyaallah. Allah rahmati. Allah mudahkan. Dan Allah jadikan. Ridha. Atas jalan yang kita tempuh. Di nasirat al-mustaqim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.